selamat menikmati sebetulnya hal pertama yang maida lakukan setiap pagi adalah memberi makan sinemon kucing putih tadi bunda sebelum melakukan aktivitas yang lain seperti sholat subuh, bersih-bersih atau yang lainnya sebab bila tidak dikasih makan duluan kita tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan tenang karena akan diganggunya terus-terusan karena dia merasa lapar baru setelah dia kasih makan kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan tenang dan ini setelah sholat subuh dan ngasih makan sinemon maida membersihkan itu loh nonor nonor itu apa ya kotoran dari serangga pemakan kayu itu loh bunda kotorannya itu kan seperti butiran-butiran pasir gitu loh ya jatuh kebawah itu setiap pagi itu kalau menjelang musim hujan itu pasti banyak di meja walaupun kemarin sorenya itu kemarin malamnya itu sudah dibersihkan dan ini maida masak beras nasi dulu ini maida nyuci beras ya bunda nyuci beras maida itu tidak tidak ajek ya kadang tiga kali kadang empat kali melihat kondisi berasnya ya bunda kalau maida masak nasi di magic home itu selalu pakai air panas karena lebih cepat seperti itu ya bunda lanjut rencananya ini nanti maida mau masak opor ayam tapi karena ayamnya ini cuma setengah kilo sekitar setengah kilo gitu nanti maida campur dengan tempe ya bunda ini maida rebus dulu ayamnya nanti air rebusannya dibuang biar air bau anjir ayam dan darahnya itu bersih ya bunda terbuang seperti itu dan ini kelapanya maida blender aja biar cepat selain itu kalau di blender itu kelapa sedikit tapi hasilnya itu kental gitu loh bunda kental gitu jadi sedikit menghemat kelapa juga oh ya apa kabarnya bunda-bunda semua maaf 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 belum menyapa bunda-bunda semua semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dilapangkan rezekinya dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya ketemu lagi ya bunda dengan maida seorang ibu pejuang kanker sebagai ibu rumah tangga dan istri petani yang menjalani hidup dengan penuh semangat semoga semangat yang maida rasakan menular kepada bunda-bunda semuanya dan ini lanjut ya bunda masaknya semalam itu maida goreng itu lah tempe kalau di tempat lain apa ya bunda namanya gak tahu apa dan ini ada masih sisa sedikit maida angetin lagi lumayan buat sarapan ya bunda sayang-sayang kalau dibuang karena masih layak untuk dimakan di tempat bunda-bunda semua gimana udah musim hujan ya alhamdulillah di tempat maida beberapa hari ini udah hujan dua kali dan itu sangat membantu air sumur maida yang kemarin-kemarin itu sedikit sekali volume airnya sekarang sudah lumayan lah ibaratnya kalau kita minum itu sudah agak agak terlepas dahaganya gitu loh bunda kalau kita mencuci kita nyuci baju nyuci piring sudah agak ini agak lumayan banyak airnya setelah goreng tempe tadi maida ini goreng tempenya yang mau dicampur dengan apa bunda ayamnya dan ini bumbunya maida goreng dulu biar nanti maida gampang nguleknya bumbunya cuma sederhana sekali bunda ada kemiri bawang merah bawang putih lengkuas jahe cabai rawit cuma itu aja dan ini perdaunannya ada daun salam daun serai dan daun jeruk ya bunda tapi gak maksud saya gak maida ikut goreng gongso nanti digongso aja bersama bumbu yang sudah diulek tadi ya bunda ini maida gongso saja bumbunya nanti setelah harum maida masukin perdaunannya dan juga serai dan maida gak lupa nambahin sedikit bubuk kunyit ya bunda karena maida kehabisan kunyit yang biasa itu dan ini ayamnya setelah bumbunya itu harum maida gongso-gongso dulu sebentar ayamnya sebelum maida tuangi dengan air santan yang encer itu ya bunda maida tuang dulu nanti santan yang encer baru nanti dituang santan yang kental ya bunda bunda-bunda semua masak apa hari ini pasti masak enak-enak ya bunda karena bunda-bunda saya lihat itu pada pinter-pinter masak gak seperti maida yang hidup di desa masakannya itu cuma sederhana dari hari ke hari ya itu itu saja dan ini alhamdulillah ada sedikit ayam kemarin itu sedikit beli ayam dan ini masih setengah kilo dan ini maida tambahin ke apa itu garam gula dan bawang goreng ya bunda karena maida kan tidak pakai penyedap rasa dan tidak memakai kaldu ayam jadi bumbunya cuma itu saja tak lupa maida masukin ini tomat satu butir tomat itu sudah dicuci loh bunda ya kalau maida masak-masak itu sebelum digoreng atau direbus pasti maida cuci dulu dan maida selalu lupa mengatakan itu dan alhamdulillah setelah mateng baru mateng belum selesai diangkat ini apa tukang celip jagungnya sudah datang yang kemarin itu jagung yang maida panen bareng bersama teman-teman itu lho bunda alhamdulillah ini tukang selipnya datang semoga cepat kering nantinya oh ya bunda terima kasih banyak atas dukungan bunda-bunda dengan yang dengan klik like komen dan sarannya subscribe maida hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bunda-bunda semua apalagi yang sudah men-share video maida di tap-tap komunitasnya maida tidak bisa membalas hanya Allah yang bisa membalas sampai disini ya bunda video maida kali ini semoga bunda-bunda semua dan sedulurku semua tidak bosan melihat video-video maida dan maida mohon terus dukungannya dengan memberikan subscribe ya bunda bagi bunda-bunda atau sedulur semua yang belum memberikan subscribe mohon terus dukungannya agar channel maida ini bisa berkembang seperti channel-channel bunda-bunda dan sedulur semua yang lain mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tingkah lagu yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semua dan ini hasilnya selip jagung dan itu tumpukan gunungan sampahnya yang nantinya maida kasih makan buat ternak maida ya bunda akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali lagi untuk bunda-bunda semuanya terima kasih Terima kasih.